Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra S.S.I.M.S.C. Tentunya bersama dengan Rado Institut. Rado Institut terus konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan satu tujuan untuk memandirikan riset-riset bagi mahasiswa Indonesia. Rado Institut terus berupaya menampilkan hal-hal yang terbaik, mengkaji riset-riset artikel yang terbaik, dan terus disertai dengan koding-koding pengogoraman yang siap guna untuk menghasilkan riset-riset artikel bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti. Pada kesempatan kali ini kita jumpai suatu riset artikel yang sangat baik, yaitu survival analysis of cancer patients menggunakan distribusi Weibull baru yang terdiri dari lima parameter. Yang akan kita bahas adalah pemodelan survival data kanker ini tercampur data sensor dan tak sensor. Anda bayangkan saja, lima parameter tercampur data sensor dan tak sensor, maka log-like liputnya akan menjadi sangat rumit. Data sensor menggunakan survival force function, dan data tak sensor menggunakan density function. Ini merupakan suatu kajian yang sangat rumit, tetapi walaubagaimanapun rumitnya Rado Institute tetap konsisten untuk membahas, menyediakan koding-koding pengogoraman bagi tujuan untuk menghasilkan riset lain oleh mahasiswa maupun peneliti. Oke, coba kita simak riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita coba lihat riset artikel. Nah, ini riset artikel kita. Terbit di tahun 2022 di PLOS ONE dengan judul Survival Analysis of Cancer Patient Using New Extended Weibull Distribution. Terbit di, oh ini penulisnya adalah dari University King Abdul Ajis. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu model yang memang sangat rumit. Model terdiri dari lima parameter. Luar biasa. Yang disebut dengan Alpha Power Kumaraswamy Weibull Distribution. Alpha Power Kumaraswamy Weibull Distribution. Nah, fungsi densitasnya seperti Anda lihat pada persamaan 6, itu log Alpha dibagi Alpha kurang 1 dikali A, B, C, Lambda berpangkat C dikali X berpangkat C kurang 1 eksponen Min Lambda X berpangkat C 1 kurang eksponen Min Lambda X berpangkat C berpangkat lagi Alpha kurang 1 kali lagi 1 kurang 1 kurang eksponen Min Lambda X berpangkat A berpangkat B kurang 1 kali alpha, bla bla bla. Anda dapat dia sendiri pada persamaan 6. Begitu kompleksnya fungsi densitas yang kita bahas pada saat ini Webul 5 parameter. Alpha power, kuar wasuami, Webul. Ini dia seperti pertama 6. Pada persamaan 6 ini juga diberikan survivorship function seperti persamaan 7. Yaitu alpha dibagi alpha kurang 1, dikali 1 alpha berpangkat min 1 kurang 1 kurang eksponen, min lambda X berpangkat C berpangkat alpha berpangkat B. Luar biasa fungsinya. Dalam riset artikel ini diberikan data set campuran antara sensor dan tak sensor seperti 6.6 sensor yang datang. Di sini data sensornya itu menggunakan tanda bintang. Tanda bintang, data sensor, tanda bintang, data sensor, ini data sensor juga, ada tanda bintang. Di sini ada tanda bintang. Jadi tercampur antara data sensor dan tak sensor. Nah, dalam riset artikel ini diberikan juga nilai parameternya adalah A-nya 1,4, B 0,3, C 1,05, lambda 0,13, alpanya 0,02. Dengan A, I, C 8, 4, 6. Nah, Anda dapat bayangkan sendiri. Kalau kita tidak memiliki kekuatan pemugeraman, Ini hal ini sangat akan rumit dicari. Terutama untuk 5 parameter alpha power kuarsemi wayboard. Nah, untuk itu kita memerlukan suatu pemugeraman yang kuat untuk membahas isu-isu seperti ini. Nah, ini sekali lagi kita akan coba buka R kita. Kita buka R kita. Share screen R. Mana R kita? Oh, ini R kita. Nah, data yang kita peroleh dari riset artikel tadi, data X itu khusus data unsensor, data tidak sensor saja, yaitu data yang tidak ada tanda bintang. Sedangkan XC adalah data sensor, yang ada bintang tadi. Jadi kita bagi dua datanya, data yang tanpa bintang atau disebut dengan unsensor, dan data yang bintang disebut dengan sensor. Nah, seperti biasa, kita dapatkan dulu coding pemugeraman likelihood. Nah, ingat. Coding pemugeraman likelihood ini, karena dia tercampur antara data sensor dan tak sensor, maka ingat fungsi densitasnya untuk data X atau data yang tidak ada bintang, atau data yang unsensor, dan untuk data yang bintang tadi diwakili oleh densitas, density function, atau seperti persamaan enam tadi. lalu bentuk persamaan berikutnya. Nah, ini persamaannya kita mau kalau mau lihat, ini panjang. Nah, ini dari sini sampai ke sini, ini adalah khusus untuk, ini. Nah, ini kalian lihat yang disorot biru itu, yang panjang, itu adalah khusus untuk data yang tidak pakai tanda bintang, atau tidak sensor. Nah, itu panjang. yang kita ambil dari riset artikel tadi, dari persamaan enam. Nah, ini dia. Anda lihat sendiri, itu adalah berkerbuakan bentuk fungsi densitas. Oke. Dan yang berikutnya adalah surpi porsi function. Nah, surpi porsi function dari sini. Ini surpi porsi function. Untuk data yang menggunakan, lewat, telewat, telewat. Tolong lagi, untuk surpi porsi function, ini dia. Surpi porsi function-nya dari sini. Ini surpi porsi function. Oh, telewat. Oh, terlalu lewat. Kita ambil yang terlalu lewat. Tunggu kita ambil. Untuk surpi porsi function, nah ini. Dari sini cukup. Nah, ini. Kalau kita mau sorot, nah ini dia. Surpi porsi function. Oh, terlalu panjang. Terlalu banyak pulang. Untuk mencontohkan. Ini dia. Terlalu panjang. Dari sini ya. Surpi porsi function itu dari sini. Nah, ini. Nah, surpi porsi function itu mulai dari sini. Oke. Oke, terus. Sampai sini. Nah, ini dia. Di surpi porsi function itu cukup dari sini saja. Wah, geng. Terbuka panjang. Oke, kita gini aja lah. Surpi porsi function, kalau mau kita potong jadi dua dulu. Untuk menunjukkan bagi nah dari sini. Nah, ini surpi porsi function-nya. Surpi porsi function kita dari sini. Oke. Ini tadi. Wah, ini surpi porsi function. Nah, ini yang warna biru. Itu surpi porsi function. Itu khusus untuk data yang ada tanda bintangnya. Nah, setelah kita dapatkan coding pomegranate. Raman block like the hood. Kita run. Run. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia kita run. Lalu setelah kita run, kita berikan nilai awal. Nilai awal yang kita perlu berikan. Nah, ini nilai awal. parameter 1 atau lambda. E alpha. Parameter 2A. Parameter 3B. Parameter 4C. Dan parameter 5 adalah lambda. Lalu kita coba run. Kita run. Oke, ternyata jalan. Kita lihat hasilnya. Opi. Pasti. Nah, ini konvergennya oke. Nah, ini tadi dia alpha kita 0,2A kita 1,4B kita 0,3C kita 1,025 atau 1,03. Dan lambda kita 0,12. Nah, nilai-nilai parameter ini sampir sama dengan nilai-nilai yang diperoleh melalui riset artikel kita. Jadi kalau mau kita lihat nilai-nilai 1,1 nilai kita. Kita mau buka alpha, kita run. Dan nilai A-nya kita run. Nilai B-nya kita run. Nilai C-nya kita run. Dan nilai lambda-nya kita run. Kita kembali. Nah, ini dia. Ini alpha. Ini A. Ini B. Ini C. Dan ini nilai lambda. Coba kita lihat riset artikel kita. Kita kembali ke riset artikel. Apakah dia sama atau tidak. Kita coba cek kembali. Ini dia riset artikel kita. Kita share. Kita lihat mana dia. Ini dia. Yang tercampur antara. Ini dia. MLA, maksimum likelihood untuk sensor data ini tercampur. Nah, tengok. Alpha-nya 0,02. Sama dengan riset kita. Lambda-nya 0,13. Kita tadi 0,12. 5 sama. A-nya 1,4. Sama. B-nya 0,3. Sama. C-nya 1,05. Sama. Jadi apa yang kita lakukan? Meskipun rumit. Kita lihat tadi. R kita buka. R lagi. Untuk membuktikan. Alpa 0,02 sama. A-nya 1,4. B-nya 0,3 sama. C-nya 1,02 sama. Dan AM 0,12. Jadi 0,13. A-nya sedikit. Jadi kalau kita lihat program yang kit coding pemukuraman ini. Ini luar biasanya di sini. Gimana panjangnya bentuk. Anda lihat sendiri bentuknya. Luar biasa panjangnya. Jangan lupa surpi porsi function itu menggunakan data sensor atau X-chain. Sedangkan data untuk fungsi densitasnya atau sensornya menggunakan X. Jangan lupa. Luar biasa ada parameter 1, parameter 2, parameter 3, sampai parameter 5. Jadi apa yang kita lakukan? Wirado Institute ini. Kita terus konsisten untuk menghasilkan atau membahas model-model kekinian. Model-model yang rumit. Yang mungkin nanti digunakan oleh peneliti lain, mahasiswa lain untuk membuat riset. Tinggal pakai. Tinggal pakai Rado Institute. Atau jika diperlukan silakan kontak Rado Institute. Kita lakukan riset bersama. Kalau berhasil bersama. Oke, saya rasa apa yang disampaikan oleh Rado Institute ini sangat baik sekali. Sangat luar biasa. Ingat, Rado Institute masih yang terdepan dalam mengisi dunia maya Indonesia dengan karya-karya Tridharma Perduran Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.